Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Pak Gujuan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta Teman-teman, saya akan membacakan pertanyaan yang masuk di inbox facebook saya ya Dari Mbak Uwe di Maluku Kak Johan, saya sudah menonton video tentang reaksi Reaksi bisa timbul sebelum pengobatan, dalam pengobatan maupun sesudah pengobatan Ya, betul Reaksi itu ada beberapa tipe Ya, ada tipe satu, ada tipe dua Levelnya juga ada level ringan, ada level berat ya Yang mau saya tanyakan disini adalah Apakah pasien MB yang sedang masa pengobatan 3 bulan Bisa kena reaksi? Oh jelas bisa, Anda kan tadi sudah menyimpulkan ya Bahwa reaksi bisa timbul sebelum pengobatan, selama pengobatan maupun sesudah pengobatan Jadi, kalau pasien MB ini bisa mengalami reaksi 3 bulan minum obat ya bisa saja terjadi Nah, ini ingin saya luruskan ya sekaligus ini ada pertanyaan seperti ini Jadi reaksi ini jangan diartikan sebuah efek samping dari obat Ini yang salah kaprah dari banyak teman-teman OYPMK Mereka sering mengaitkan antara pengobatan MDT dengan reaksi Jadi reaksi ini dianggapnya sebuah efek samping Gara-gara saya minum obat MDT, maka saya timbul reaksi Atau gara-gara saya tidak minum MDT, ada juga yang seperti itu Konsultasi ke saya, saya minum obat terus 1 bulan kosong Begitu kosong minum obat, karena mungkin keterjayaannya atau ada supply chain yang terganggu ya Di dinas kesehatannya Tidak minum obat MDT selama 1 bulan, lalu timbul reaksi Apakah ini gara-gara saya telat minum obat ya? Jadi, saya sudah pernah membuat video loh, khusus loh tentang itu Ketik, bagus Johan Maulana, reaksi tidak ada hubungannya dengan obat MDT secara langsung Secara langsung memang tidak ada hubungannya ya Jadi, jangan arti kata reaksi ini diartikan seperti itu Jadi, Anda kan memang mengenal istilah reaksi ya Ada reaksi, ada reaksi kan gitu kan Ini secara umum orang mengenal kata reaksi itu seperti itu Ada aksi, ada reaksi, ada stimulan, ada respon Nah, gitu kan Jadi, ini sebuah terminologi khusus dalam penyakit kusta yang namanya reaksi ini Memang ada sebutan khusus reaksi ini adalah sebuah stadium peradangan Yang terjadi secara akut dalam perjalanan penyakit kronis kusta yang memanjang seperti itu Tanda-tanda peradangan muncul Timbul karena apa? Karena peperangan Ada antigen, ada antibody Antigen berarti kuman Komponen kuman Kumannya itu sendiri batang tubuhnya Dan antibody Antibody itu pertahanan tubuh Ada kuman yang disebut sebagai agen Ada pertahanan tubuh Nah, begitu salah satu ini merasa terancam Atau begitu salah satunya merasa superior atau inferior Maka terjadilah peperangan Tapi kalau dua-duanya balance Seimbang, tidak terjadi reaksi Gitu ya Nah, reaksi itu timbul tatkala ada peperangan antigen dan antibody seperti itu Reaksi timbul kapan saja? Anda bisa ngetik video Bagus Johan Molana Kapan reaksi timbul? Itu secara general saya bahas di situ Secara khusus karena ada faktor pemicunya Nah, kalau faktor pemicunya itu ada Maka timbul reaksi Anda bisa ketik Bagus Johan Molana Faktor pemicu reaksi Seperti itu Secara umum saya bisa cerita Bahwa reaksi itu bisa timbul sebelum pengobatan Selama pengobatan Maupun setelah pengobatan Ya Reaksi itu timbul kenapa? Ya, tadi Karena adanya peperangan antara antigen dan antibody Loh, kok bisa timbul setelah pengobatan? Yes Antigen ini Kuman ini Bisa mengakibatkan reaksi Selama ada kuman di dalam tubuh pasien Di dalam tubuh pasien Lebih tepatnya di kulit Dan jaringan saraf tepi Ya Baik kumannya masih hidup Maupun sudah mati Nah ini Jadi meskipun Anda sudah RFT Sudah selesai pengobatan Sudah release from treatment Kumannya kalau di mikroskop Sudah mati semua Sudah pecah-pecah Sudah remuk Sudah hancur dan sebagainya Ya Itu tetap bisa Menimbulkan reaksi Itu yang perlu digarisbawahi Jadi reaksi bisa timbul kapanpun Termasuk setelah pengobatan Loh, berarti kapan? Saya berarti resiko reaksi terus dong? Yes Saya katakan Kuman kusta Meskipun sudah hancur Sudah mati Itu tetap berada di dalam tubuh pasien Untuk jangka waktu yang lama Ada yang bilang 10 tahun Ada riset yang sampai 20 tahun juga bisa Kuman itu bangkainya tetap bercokol Di dalam tubuh pasien Nah makanya hati-hati Anda meskipun sudah RFT Jangan putus kontak Dengan tenaga kesehatan Jangan enggak mau konsultasi lagi Terasa Oh saya sudah RFT Sudah bebas Sudah bebas Kayak gitu kan Eh ternyata timbul reaksi Anda enggak tahu Caranya konsultasinya Caranya mengatasinya bagaimana Sehingga Anda rugi sendiri Karena Reaksi yang level berat Jika tidak ditangani secara adekuat Menimbulkan kejajatan Oke Kembali ke pertanyaan Mbak W ini Nah Ini pasien MB kan Pasien MB 3 bulan bisa reaksi Yes Bisa reaksi Reaksi memang tidak ada hubungan langsung dengan pengobatan Secara langsung tidak ada hubungan Ya Bukan efek samping dari pengobatan Atau karena tidak minum obat Baru timbul reaksi dan sebagainya Itu enggak ada hubungannya Tetapi Pada video ke 74 Anda bisa ketik Bagus Johan Maulana Tagar 74 Itu video tentang Perbedaan reaksi ringan berat Di situ saya menjelaskan Ini tipe 1 Ini tipe 2 Oke Reaksi tipe 1 berarti yang bercaknya memerah Bisa sampai timbul luka juga Ya Bercaknya terjadi ulkus Ya Reaksi tipe 2 Itu yang ada nodulnya Ada benjolanya Benjolanya memerah Benjolanya juga bisa pecah Terjadi ulkus atau luka Oke Itu perbedaan reaksi tipe 1 tipe 2 Nah secara timing Lebih spesifik lagi Ya Meskipun ini tidak pasti Reaksi tipe 1 Itu Secara waktu Bisa timbul Seketika setelah minum obat Nah ini warning Bagi teman-teman tenaga kesehatan Ataupun OYPMK Yang sedang mengobatan Itu Harus dikasih tahu dulu Ini Anda mau dikasih MDT Obat Kusta Nanti begitu minum obat Barangkali timbul Tanda-tanda peradangan Seperti merah Bengkak nyerip Panas demam Dan sebagainya Itu namanya reaksi Nah Itu bukan efek samping obat Ya Tapi itu memang timbul reaksi Jadi reaksi tipe 1 Itu timbul bisa Tadkala seketika minum obat Baru minum obat Misalkan Masih dalam blister pertama Itu timbul reaksi Ini bisa terjadi Tapi tidak mutlak ya Sesara umum Tadi saya katakan Bisa timbul kapanpun reaksi ini Ya Selama ada kuman kusta Di dalam tubuh Anda Bisa timbul reaksi Tapi reaksi tipe 1 Bisa Atau beberapa kasus Ada yang terjadi Di Saat Seketika Pasien itu minum obat Reaksi tipe 2 Yang nodul merah Ya Itu bisa timbul Setelah beberapa bulan Di sini teorinya 6 bulan lebih Setelah minum obat kusta Dalam proses minum obat kusta Maksudnya setelah 6 blister Atau 6 bulan Ke atas Itu timbul reaksi tipe 2 Reaksi tipe 1 ini Bisa timbul di Pasien Tipe Pasien tipe MB dan PP Kalau reaksi tipe 2 Itu hanya pada pasien MB saja Oke Timbul pertanyaan Nah itu sih Kok ada waktunya Ya kan Katanya gak berhubungan secara langsung Dengan pengobatan Kok reaksi tipe 1 Timbulnya seketika minum obat Reaksi tipe 2 Kok timbulnya setelah 6 bulan minum obat Kok ada timingnya Nah ini saya jelaskan Jadi gini guys Reaksi memang tidak Ada hubungannya secara langsung Dengan Minum obat MDT Secara langsung Tidak ada hubungannya Tapi secara tidak langsung Ini mekanismenya Akan saya jelaskan demikian Begitu Anda minum obat Nah obat ini kan Memerangi kuman kusta Mensupresi Menekan Membunuh kuman kusta Memecah Ya Pada remuk Semuanya badan Kuman kustanya seperti itu Maka timbul Sebuah keadaan Yang tidak balance Tadinya antara Antigen dan antibody Balance Balance itu maksudnya Seimbang Tidak merasa superior Tidak merasa ada yang inferior Dua-duanya Dalam kondisi aman-aman saja Tidak terjadi peperangan Tapi begitu kita Minum obat Ya Kuman ini Merasa tertekan Dibunuh dan sebagainya Dibantai oleh obat Sehingga pecah-pecah Maka timbul Suatu keadaan Yang tidak balance Ya itu merasa Si antibody ini merasa Wah Ini Kuman lagi menyerah Lagi mengalah Lagi kalah Ya kan Jadi Si antibody Merasa superior Nah begitu merasa superior Atau merasa unggul Maka dia Memerangi Nah saat Memerangi Ini timbul Reaksi Itu yang terjadi Pada reaksi Tipe 1 Yang timbul Seketika setelah Minum obat Tapi Tidak bisa dikatakan Bahwa reaksi ini Adalah efek Samping dari Minum obat No Oke Reaksi tipe 2 Yang seringkali Timbul setelah 6 bulan Minum obat Itu gimana Mekanismenya Ini sama Reaksi tipe 2 Kan ini Khas pada Pasien tipe MB Ya Reaksi tipe 2 Itu yang adanya Nodul Nodul-nodul itu Di seluruh tubuh Bahkan di luar Bercak Itu bisa timbul Nodul Nodul itu dari mana sih Sebenarnya Awalnya gini Kuman kusta Yang tadinya ada Di kulit Dan jaringan Saraf tepi Kan diperangi Diperangi Dengan obat MDT kan Remuk nih Setelah remuk Sangin remuknya Remuk-remuk Remuk banyak Remuk halus Sehingga Kuman kustanya Tidak hanya Ngumpul pada Bercak-bercaknya saja Tetapi karena remuk Terbawa Aliran darah Ke semua Bagian tubuh Nyebar Dan Nyebar itu kan Ada yang ngumpul Dimana-mana kan Ada yang Di bagian tubuh Manapun Sehingga Itu ngumpul Disitu Ngumpul disitu Meskipun Bukan dipercak Mereka akan Ngumpul disitu Nah Tadkala ngumpul disitu Lalu pada Beberapa bulan Setelah minum itu Ada sebuah Mekanisme Unbalancing Tidak Balance lagi nih Tubuh merasa Kok banyak Remukan-remukan Atau bagian dari tubuh Dari antigen Kuman kusta ini Di seluruh tubuh Wah Merasa terancam kan Wah Ini banyak kuman nih Banyak agen nih Banyak pengganggu nih Yang tersebar di seluruh tubuh Nah Berarti si antibody ini kan Merasa Inferior Merasa Waduh Ini saya bahaya nih Merasa terancam Begitu merasa terancam Terjadilah peperangan Makanya timbul Reaksi Tipe Dua Pada Timing tertentu Yaitu 6 bulan 6 bulan itu kan Mungkin waktu yang Dibutuhkan untuk Meremuk tubuh kuman Yang sedemikian Banyaknya Di basen NMP Lalu distribusi Tadi masuk ke Peredaran darah Menyebar ke sana Kemari Nyangkol ke sana Kemari Sehingga Menimbulkan Sebuah ancaman Kepada antibody Antibody Merasa tergugah Wah ada ancaman nih Lalu timbulah perang Itulah mengapa terjadi Reaksi tipe 2 Pada 6 bulan Setelah minum Obat MDT Oke Sekali lagi Jangan diartikan bahwa Ini efek samping Dari obat Setelah minum 6 obat 6 blister Lalu timbul reaksi Bukan berarti Ini efek samping Dari obat Ini penting sekali Untuk menegaskan bahwa Reaksi bukan efek samping Karena Ada beberapa pasien Yang Menganggap bahwa Obat ini Setelah minum obat Timbul reaksi Sehingga Waduh Karena timbul Perasaan yang sangat Tidak nyaman seperti ini Reaksi Sehingga dia Tidak melanjutkan obat Dia menghentikan minum obat Karena menganggap bahwa Reaksi ini Gara-gara minum obat Ini kasus seperti ini Banyak Berhenti minum obat Tidak percaya lagi Sama nakes Karena nakes Dianggapnya malah menyesatkan Nengasih obat Tapi malah timbul reaksi Dan sebagainya Akhirnya dia memilih Pengobatan yang lain Mengobati dengan caranya sendiri Menangani reaksinya Dengan cara yang tidak adekuat Sehingga timbul kecacatan Seperti itu guys Oke Sudah saya luruskan Sehingga video ini Bisa membuat Anda mengerti Dan tolong teman-teman yang lain Juga dikasih tahu Oke Ini mengenai konsultasi Kusta Teman-teman Saya harapkan teman-teman Kalau mau konsultasi Tanya-jawab dan sebagainya Melalui kolom komentar di Youtube Oke Kecuali saya minta Nah misalkan Anda mau konsultasi ke saya Ada beberapa yang ingin Ditunjukkan dalam gambar Tetapi tidak bisa Di kolom komentar di Youtube Biasanya saya minta Kalau gitu Berarti Anda harus melalui Jalur privat Yaitu kirim ke inbox Facebook saya Kalau tidak saya minta Ke inbox Tidak usah nanya Di inbox Karena saya memprioritaskan Komentar-komentar Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang ada di kolom komentar di Youtube Ya kenapa? Karena Youtube bisa Di situ orang-orang lain bisa belajar Dari pertanyaan Anda Dan jawaban saya Lalu dengan komentar-komentar Seperti itu Berarti Anda Saya mengajari Anda Untuk lebih terbuka Karena sikap terbuka ini penting Jadi biar Anda Tidak merasa terstigma Ya Ternyata orang lain juga Bisa tahu Oh ternyata Permasalahan sekusa Bisa sampai seperti ini ya Oh ternyata saya tidak sendiri ya Orang lain juga Merasakan sesuatu yang sama Ya seperti itu Terus video itu juga Ratingnya bisa naik Sehingga orang-orang yang tadinya Tidak mengetahui keberadaan channel ini Bisa tahu Terbantukan karena ada Algoritma Youtube seperti itu Sehingga orang-orang bisa tahu Video-video referensi yang benar itu Seperti apa Jadi tidak tersesatkan Demikian terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh